Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham cgas ya temen-temen Citra Nusantara Gemilang nih yang disuspen nih kalau nggak salah Coba peringatannya apa disini ini gede disuspen ini nggak ada transaksi nah ini kira-kira apa-apa nyebabnya terus bisa dibuka lagi kapan ya suspannya ya Nah salah satu resiko ya temen-temen temen-temen membeli sebuah saham yang baru Aipo ya kemudian sahamnya digoreng sampai naik kemudian setelah itu dijatuhkan ya resikonya ya seperti ini temen-temen jadi saya udah beberapa kali bikin video ya tentang saham-saham yang disuspen ya dan kita nggak tahu juga ya ini suspannya dibuka sampai kapan ya tergantung dari persyaratan yang di ajukan oleh bursa ya ya bursa yang ini disuspen itu ada beberapa masalah ya biasanya sahamnya itu turun terus biasanya dulu ada juga yang disuspen itu apa ya Aisyah ya dulu Aisyah itu dulu pernah disuspen tahun berapa lupa Nah ini Aisyah itu disuspen tahun tahun 2000 berapa ini mulainya cek dulu Hai Aisyah ini disuspen tahun tahun 2004 Oh tidak kelihatan kalau disini ya Hai 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 masih 21 ini 2017 kelihatan disini ini sempat disuspend ini Aisyah dulu sempat disuspend nah ini coba kita cek dimana suspend atau saham tindakan dilakukan pihak pursa untuk menghentikan sementara perdagangan saham suspensi saham juga merupakan intervensi yang dilakukan pursa efek pada perdagangan saham untuk mendorong perdagangan terselenggara dengan teratur wajar dan efisien jadi biasanya itu saham yang tiba-tiba naik tinggi itu juga dikena suspend terus yang tiba-tiba turun jauh itu juga kena suspend teman-teman jadi memang harus hati-hati ya makanya saya kurang begitu suka ya saham-saham yang Aipo ya karena tag recordnya belum pasti ya tidak kelihatan disini ya jadi kalau tidak selain Aisyah ini di harga 163 kalau tidak salah 2 tahun ini ya Aisyah itu dari 2018 sampai 2020 akhir ya disuspend lama 2 tahun ya ini lumayan nih saya juga sempat nih disini jadi dananya mandek disini padahal dulu belinya di harga tinggi juga yaudah begitu suspend dibuka langsung jual nah setelah itu begitu suspend dibuka sahamnya naik nah ini saham-saham tipe gorengan itu seperti ini teman-teman sahamnya naik sampai 400 habis itu turun ya nah CKAS selain itu ada juga apa ya dulu itu CMA CMA ini kayaknya sudah sudah di ini malah jadi kalau satu saham disuspend sampai terlalu lama tidak ada perbaikan juga ya akhirnya ini di listing teman-teman jadi hilang dana kita hilang ya jadi ini salah satu resiko ya kalau teman-teman membeli sebuah saham yang IPO ya jadi jangan hanya mengharapkan multi beggar ya tetapi perhatikan juga resikonya ya resikonya saham itu turun ke bawah itu juga ada ini CMA ini udah gak bisa diapa-apain nih kalau teman-teman punya dana disini saya juga sempat dulu punya disini tapi sebelum kena suspens saya udah jual ya CMA ini walaupun rugi saya jual kemudian ya sudah sekarang disuspend waktu dulu sering main saham gorengan itu senang trading trading scalping itu senang tapi ya akhirnya gak cuan malah loss terus ya banyak lossnya nah kalau CA CGAS ini coba kita cek sahamnya wah ini kok gak ada IPS nya juga gak ada profilnya disini gak ada coba cek disini CKAS ini ini sebelum disuspend ya teman-teman jadi harga sahamnya anjok jadi kalau suatu harga saham yang anjok seperti ini teman-teman harus waspada ya karena kalau dia lanjut terus ya akhirnya kena suspend ini tanggal berapa ini 31 Januari memantau dengan ketat belagangan saham CKAS tanggal 17 Januari 2024 perubahan kememilikan saham pusat saat ini sedang mencermati wah ini ya saham SMLE itu juga dicermati baru ipod saham CKAS kembali ambles dan nyari sentuh ARB nah ini kira-kira kapan ini bukanya ya dibukanya kalau sudah ini teman-teman sudah memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh bursa ya pihak bursa mungkin menilai beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh saham CKAS kalau persyaratan itu dipenuhi ya dia akan dibuka tapi kalau persyaratan itu tidak dipenuhi atau dibiarkan ya yaudah dia tidak akan dibuka dan mungkin akan menuju ke ini ya ke delisting ya ada ini laporannya nih wah minus semua pendapatan minus laporannya minus dulu iponya itu berapa itu sempat naik 24% ya ke 422 iponya 338 sekarang tinggal berapa ini iponya CKAS tinggal 150 ya wah sudah turun banyak ini 338 dibagi 338 tinggal 40% 44% semoga ini tidak di listing teman-teman kalau di listing waduh berat nih tapi kalau sisi keuangannya coba laporannya ini kok belum muncul disini tidak ada laporannya ini belum ada memang ini cuman laporannya ini IPS nya ada 5 profilnya disini juga tidak ada nah ini kan perhatikan ini baru ipod sudah masuk ini teman-teman jadi perusahaan perusahaan yang kurang bagus itu biasanya dipakai untuk saham-saham gorengan ya nanti kalau dibuka sebaiknya teman-teman segera inilah lepas aja lah kalau nanti misalnya rugi 20% apa 30% sudah biarin aja tinggal beli aja saham-saham yang fundamentalnya bagus ya saham BCA Bang Mandiri BNI BRI itu udah setenang hidupnya atau saham-saham yang di list saya ini juga lumayan ini AC HATWARE ADARU BSSR ERA TMG PTBA PTBA ini bentar lagi bagi dividend kalau kita misalnya rugi 20% misalnya harga sahamnya tapi ini dividendnya nanti sudah 15% lagi minimal atau 16% itu sudah untung apalagi nanti kalau mendekati dividend harga sahamnya sudah mulai naik itu sudah cuan lebar lebih baik saham-saham yang hundang-hundangnya bagus aja daripada saham apa yang baru IPO atau saham-saham gorengan itu hidup tidak tenang uangnya juga habis rugi lah oke itu dulu teman-teman untuk review saham CGS ini mudah-mudahan bermanfaat tetap berinvestasi dengan data dan logika jangan berinvestasi dengan perasaan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati